Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel dari Anakademi Indonesia Oke, di video kali ini aku bakalan nge-share sebuah informasi, sebuah video tips yang mungkin bisa berguna bagi kalian Karena di video ini aku bakalan ngebahas tentang tips bagaimana sih untuk bisa menghadapi rasa panik ketika kita akan menghadapi ujian Nah, dalam hidup kita, kita sering banget dihadapi sama yang namanya ujian, bahkan cuma quiz, atau juga interview dengan seseorang Terus juga kita sering juga dihadapkan dengan presentasi yang harus mengharuskan kita bicara depan banyak orang Dan itu kadang bikin kita jadi panik Dan rasa panik itu bisa menimbulkan berbagai gejala Di antaranya yang biasa kalian hadapi itu kayak cemas, terus juga kita sering juga merasa bingung Selain itu kita juga bisa merasa sampai blank dan gak tau apa yang harus kita omongin Terus juga kita merasa ketakutan yang berlebihan Nah, itu semua sebenarnya adalah perasaan yang wajar Karena kita akan menghadapi sesuatu yang kita takutkan Yang menurut kita itu hal yang wah gitu Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, otak kita ini terdiri atas beberapa bagian Dan ada bagian di mana otak kita itu menyimpan informasi Atau juga menyimpan memori Nah, ketika kita stres, ketika kita panik Otak tersebut tidak bisa mengarahkan kita ke tempat penyimpanan si memori Atau informasi tadi Akibatnya kita bakalan merasa blank Nah, itu dia kenapa kita blank Kenapa ada istilah blank saat kita akan ujian Nah, dan sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan Agar kita bisa mengurangi rasa panik yang berlebihan ini Supaya gak menghancurkan performa kita Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini aku bakalan membagikan beberapa tips Yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa panik ketika akan ujian Tips yang pertama adalah Pastikan kalian itu sudah siap 100% Jadi, jangan sampai kamu itu mau ujian tapi kamu belum siap 100% Karena sesungguhnya rasa panik, rasa deg-degan, rasa nervous Itu semuanya berawal dari ketidaksiapan kamu Ketika kamu siap, kamu pasti bisa kok untuk menghadapi ujian yang akan kamu hadapi Nah, dengan begitu ketika kamu sudah siap Kamu bakalan lebih mudah untuk membuat diri kamu relax Itu tips yang pertama Selanjutnya, tips yang kedua adalah Persiapkan hal-hal yang teknis lebih matang Jadi, hal-hal teknis itu kayak gimana? Misalkan bawaan yang harus kamu bawa pada hari tes Atau juga persiapan, perlengkapan, buku, kartu ujian Misalkan, atau bahkan outfit atau pakaian yang harus kamu kenakan di hari H Jangan sampai salah sekostum ya Nah, ketika kamu sudah mempersiapkan hal-hal yang seperti itu Hal-hal teknis, hal-hal kecil seperti itu Kamu bisa lebih siap untuk menghadapi ujian Dan ketika perasaan kamu siap Ketika hal-hal teknis dan hal kayak pelajarannya sudah siap Kamu akan merasa lebih relax dan tidak akan terlalu rusuh dalam menghadapi ujian Itu tips yang kedua Selanjutnya, tips yang ketiga adalah Tidur lebih awal Jadi, ketika kamu akan mengikuti ujian, interview, atau presentasi Pastikan kamu untuk tidur lebih awal Supaya kamu punya persiapan yang lebih matang Dan tidur lebih awal juga bisa membuat kamu merasa lebih relax di pagi harinya Nah, misalkan kamu punya jadwal untuk tidur itu biasanya tengah malam Tapi ketika kamu akan ujian, coba dikurangi waktu untuk begadangnya Nah, tidur lebih awal ini bisa bikin kamu lebih fresh bangun di pagi harinya Dan pastinya ini bisa bikin kamu bangun tepat waktu Supaya kamu tidak kesiangan untuk tes atau ujiannya itu Nah, yang perlu kamu hindari ketika kamu akan ujian ini adalah Belajar dengan sistem kebut semalam Kenapa? Karena ini justru akan membuat kinerja otak kamu lebih lelah lagi Jadi, otak kamu harus kebut-kebutan Otak kamu harus capek-capekan Untuk menghadapi ujian Padahal sebenarnya tidak boleh gitu Persiapkan, dicicil ya persiapannya Dan tips yang keempat Ini adalah datang ke tempat ujian lebih awal Kenapa seperti itu? Karena ketika kita datang ke tempat ujian lebih awal Misalkan kita punya ujian jam 7 Terus kita datang jam 6 Otomatis waktu 1 jam itu bisa kita gunakan untuk review-review pelajaran Terus juga untuk ngebahas apa yang sudah kita pelajari Dan itu bisa bikin kita lebih tenang Ingatkan kalau misalkan lebih baik ke pagian daripada kesiangan Nah, ketika kamu sudah sampai di tempat ujian lebih awal Kamu pasti punya persiapan yang lebih Kamu bisa lebih tenang Kamu juga bisa review-review pelajaran Dan kamu juga bisa merasa temponya itu gak terlalu cepat gitu Karena kalau misalkan kamu datang terus kamu langsung ujian Pasti ada perpindahan transisinya itu yang bikin deg-degan Dan tips yang kelima adalah Coba lakukan sedikit relaksasi ringan Sebelum kamu melaksanakan ujian Relaksasi ringan yang dimaksud disini adalah Ya, proses kegiatan relaksasi yang benar-benar ringan Kamu bisa melakukannya di tempat ujian ketika kamu baru nyampe Misalkan, kamu bisa tarik nafas kamu dalam-dalam Setelah itu, kamu bisa melemaskan otot-otot kamu Supaya gak terlalu tegang Dan setelah itu, kamu bisa menutup mata kamu Sambil memikirkan hal-hal yang positif Dan yang terakhir, kamu bisa berdoa Nah, hal-hal yang tadi aku sebutkan di atas Relaksasi ringan di atas Bisa membuat kamu lebih siap Dan bisa membuat kamu lebih relaks Dan ketika kamu menutup mata kamu Kamu kan disitu membayangkan hal-hal yang positif Dengan membayangkan hal positif itu Kamu bisa lebih positif Kamu punya mind of positive Dan setelah itu, di yang ke-enam Ketika kamu akan ujian Coba kerjakan soal-soal itu dari yang mudah terlebih dahulu Kenapa? Karena ketika kamu ngerjain soal dari yang mudah dulu Kamu itu akan merasa bahwa soalnya mudah Dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri kamu Berbeda halnya ketika kamu udah dimulai dengan soal yang sulit Dan gak bisa kamu kerjakan Kamu bakalan merasa kalau soalnya kayak gitu semua Padahal sebenarnya gak juga gitu Padahal sebenarnya kamu bisa untuk ngerjainnya Cuma karena kamu gak tede duluan Dan karena kamu terlalu berkutik di soal yang sulit itu Kamu akan merasa kalau kamu itu gak bisa mengerjakannya Dan akibatnya fokus kamu akan terbagi-bagi Dan kamu gak akan fokus untuk mengerjakan soalnya Nah makanya saran dari aku Coba ketika kamu mendapatkan soal yang sulit di ujian Coba kamu skip dulu Dan coba kamu pindah ke soal yang lebih mudah terlebih dahulu Usahakan agar pikiran kamu tetap fokus selama ujian Nah itu dia beberapa tips yang bisa aku kasih Tentang tips bagaimana menghindari panik saat ujian Terima kasih telah menonton videonya Dan jangan lupa untuk tetap terus tonton video-video Dari Youtube channel Anakademi Indonesia Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen Di Youtube channel Anakademi Indonesia Sampai jumpa di video-video aku berikutnya See you next time and goodbye Bye 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 bye